tapi ya mereka gak mengganti bagaimana berjuangnya untuk Aceh dari zaman dulu sampai sekarang itu kita jangan lupakan bangsa Aceh seperti janda-janda itu kasian mereka miskin, banyak anak tua, siapa yang mau sama dia jadi itulah yang kita berjuangkan janda-janda itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan berjuangkan janda-janda kita nah ini beliau termasuk keluarga daripada berjuang-juang kita sekarang beliau berada di pulau jawa atau di sekitaran Jakarta teman-teman langsung saja kita akan mendengar obrolan atau bincang-bincang dengan sesebuk kita langsung saja kita dengarkan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebetulan kebetulan yang urun-ruun kalau urun-ruun ini salah si luarga besar dari pejuang Aceh dan kamu dari awal Jakarta mengkakak kamu sayangnya lebih awal kamu membahas tentang perjuangan-perjuangan yang kakak awal dan Alhamdulillah lalu berpisah menggunakan waktu lalu berangkat ke Australia Alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah orang lalu sangat terharu bisa mempoklum mungkin yang lebih jelas cipta juga cerita kibandang selama yang kak lewat-lewat dan kibandang khusus tentang masalah Aceh yang mesti kita lanjutkan perjuangan kak mungkin yang lalu muka dimana belum gak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita kita ambil langkah berjuang terus apa yang kehendak rakyat kecil ya itu pesan saya jangan lupakan bahwa ini warisan dari Indatu Tanyo ini perjuangan ini harus diterusin apapun kejadian subhanallah bagaimanapun jadinya sampai titik darah penghabisan aku mau berjihad untuk ini amin Allah akbar Allah akbar ya saya saya himbaw untuk rakyat Aceh ayolah kita bersatu semuanya apa yang hak kita yang tidak ada keadilan dari dari mereka harus itu karena kalau kita benarkan cara mereka itu kita sudah bersubahat sama dajjah bersekutu sama mereka karena memang Aceh tidak pernah bersatu tapi ya mereka tidak mengganti bagaimana berjuangnya untuk Aceh dari zaman dulu sampai sekarang itu kita jangan lupakan bagaimana sudah habis nyawa kakek-kakek nenek kita berjihad untuk mempertahankan Aceh demi rakyat Aceh agama Aceh bangsa Aceh ya saya rasa cuma itu untuk sekarang ini untuk seterusnya nanti kita lihat lagi ini sampai kapan dan siapa saja yang mau berjuang ini jihad saya rasa sudah cukup Assalamualaikum Rahmatullah Barakatuh ini mau tanya tentang perkembangan di Aceh sekarang kan ibu sudah tahu bahwa di Aceh sekarang sudah ada pendapatan nanganan MOU Helsinki ya kan kita tahu sampai sekarang berpantauan ibu bagaimana berapa persen gas sudah didaksananya persen gas setir-betir MOU yang telah ditanggah dengan tersebut di Jakarta lebih tahu mungkin mungkin no komen rendang yang harus karena persoalan aja untuk kemerdekaan jadi ketika MOU Helsinki orang muka dalam NKRI berarti yang boleh terlantukan peruangan mungkin menang kata iya ibu bagaimana no komen yang lain tentang situasi dia sekarang masalah ekonomi masalah kan bagaimana ekonomi nggak ada susah mata pencarian disini ditutup disana ditutup rakyat lapar nggak ada pegangan itulah yang harus kita perjuangkan untuk rakyat supaya dia merasa kebahagiaan dia merasa ketenangan ya seperti janda-janda itu kasihan mereka miskin banyak anak tua siapa yang mau sama dia jadi itulah yang kita perjuangkan janda-janda itu harus kita apakan sebenarnya ada jalan disana janda 10 ribu lebih dudak 8 ribu lebih itu bagaimana caranya kita pertemukan mereka aku sudah usul sama Irwandi ya aku sudah usul sama pejabat yang lain sibuk sendiri jadi coba itu itu pertama sebelum kita berjuang kita nikahkan mereka karena karena ada hadis mengatakan kalau ada janda di sekitar itu tidak ada yang bahagia coba rasa sendiri ya udah terus lagi mohon maaf ada informasi ibu ini termasuk daripada kelangan para pejuang seperti yang ingin kita tahu ibu itu juang yang mana itu masalah siapa kan seperti di apa namanya di monas itu termasuk sembangan orang aja apa namanya tunggu markam ya apakah ibu juga termasuk keluarga orang tersebut atau orang yang mana beliau masuk keluarga di wali Tengkuasa Nitiro dan ayah wali pada beliau pun orang terdekat dengan wali Tengkuasa Nitiro mungkin juga dengan Tengku markam memang keluarga mungkin kakak bisa jawab sendiri kalau itu enak komen enggak mau hasianya sehingga komen ya kasihan banget kalau hasiato ya enggak usah di katakan ya enggak usah tempatan jasa para pahlawan jasa para pejuang jenri saya tunggu berman lo S.Y. Marjaka kak marjaka kak marjaka